Jadi di rumah gue ini kebanyakan memang anjing mie Gue taro disitu Jadi mereka ini sebelumnya bisa Belum bisa nih Pop atau pipi sendiri Ini agak melek Halo teman-teman Balik lagi sama gue Gilang Apergio Buat teman-teman yang belum tau Channel gue seputar apa Channel gue ini seputar dogi ya Jadi di rumah gue ini Kebanyakan memang anjing mie Khususnya ada anjing mie Yang sempet gue update video di sebelah sini Itu adalah anjing mie Antara pom, pemeranian, dan husky Dan minggu lalu Gue sempet update video soal Proses melahirkan anjing gue yaitu Cookie Dan hari ini Anak-anaknya Cookie itu udah umur Satu minggu ya Sekarang gue akan ajak teman-teman Melihat langsung ya Seperti apa anaknya Cookie Setelah satu minggu ini Ayo kita lihat Oke teman-teman Ini gue kasih lihat Sekarang anak-anaknya Gue taruh di dalam kamar ya Iya anak-anaknya Cookie teman-teman Sekarang gue taruh di sini ya Jadi ada kamar khusus Gue bikin untuk mereka Ya lumayan lah Ada bakon di luarnya juga Cuman gak ada kamar madi di dalam Gak ada ya Gak ada AC-nya juga Nah ini anaknya Nah mereka ini gue pindah di tempat Seperti keranjang Dan gue kasih handuk Sekarang gue akan bawa Akranjang ini ke bawah Dan kita akan ngobrol-ngobrol di bawah Oke kita turun ke bawah yuk Udah gue taruh di situ Biar kelihatan ya Terus itu ada scriptnya gue Dan ini ada Pet Nanny Gambarnya kucing Kayaknya bisa buat anjing juga sih Sekarang gue akan membagikan ke teman-teman 5 cara lawat anak anjing yang baru lahir Yang pertama Dalam waktu 1 sampai dengan 14 hari Atau 2 minggu Mata dari papinya ini nih Anak-anak anjing ini udah mulai kebuka nih teman-teman Sekarang kita lihat ya Ada gak ya matanya yang udah kelihatan terbuka ya Oh iya ini ada-ada Ada-ada Nah itu liat tuh teman-teman Yang warna putih Matanya udah mulai kebuka ya Tapi kayaknya dia ngantuk banget Selain itu juga Kupingnya udah mulai kebuka Nah ini nih Yang dibilang kupingnya mulai terbuka tuh ini nih Kalau baru lahir kan dia kayak kecil ya Kalau ini kan sudah kayak agak naik gitu sih Nah ini Yang dibeli ya dipegang Ya jadi Nah kayak gini nih Si ini nih yang warna coklat Telinganya sudah mulai terbuka Jadi kalau telinganya udah terbuka gini Berarti dia udah bisa nih Denger nih Suara indukannya Gong-gong atau Suara gue lagi ngobrol gini nih Lagi syuting dia denger nih Nah selain itu juga Sampai dengan umur 14 hari Mereka udah mulai bisa merangkak Mereka ini Itu membersihkan mereka juga Cuman sebenarnya Mereka itu belum bisa pup Jadi indukannya itu memberikan stimulasi teman-teman Contohnya ke yang ini tuh Yang paling kecil nih teman-teman Nah untuk cara megangnya ya Jangan pegang begini nih Hati-hati ya teman-teman Jadi Pelan-pelan untuk pegangnya Jangan sampai menekan tulang rusuk mereka Karena masih rawan Oke kita akan lihat Ini yang warna Ya dia melek Lek Dia melek-melekin lagi Oke kita lihat ya Dia ini kan betina ya Biasanya indukannya itu ngejilatin-jilatin sini Nanti dia itu akan keluar gitu ya Air atau enggak Pupnya Jadi dia stimulasi itu ngebantu ya Menekan lah bagian ininya Vitalnya untuk bantu Mereka itu pup dan pipis Yang ketiga Nah ini ada hal yang harus dilarang teman-teman Atau harus diwaspadai Jangan sampai Ada peliharaan lain itu masuk teman-teman Ketempat teman-teman peliharaan anak papi ya Jangan sampai ada peliharaan lain Dogi lain atau enggak Ya apapun lah itu Karena itu akan membuat Indukannya jadi super sensitif Itu maksudnya dia akan lebih galak Jangan lupa takutnya Anak-anaknya juga akan dilukai Entah dari indukannya Atau dari piaraan lain Anak-anak papi ini harus cukup kenyang ya Kalau gue bilang harus kenyang Jadi kita cek juga Apakah beratnya ini berbeda Bisa teman-teman timbang Atau mungkin dirasakan dari teman-teman gendong gitu ya Cuman biasanya cenderung ada Anak-anak anjing yang Badannya itu memang besar Kayak gini Size-nya lebih besar Ada juga yang Ini kecil banget gitu Ada juga yang Nah ini udah termasuk besar Tapi dia perutnya gendut Yang keempat Nah teman-teman Untuk kasus tertentu Misalkan ada Papinya ini Atau anak anjing ini Dia itu tidak dikasih susu Atau tidak cukup Atau juga mungkin indukannya kewalahan ya Karena melebihi dari jumlah putingnya Nah itu Teman-teman harus bantu Untuk susu melalui botol ya Bisa biasanya di pet shop jual Pet nanny ya Jadi dia satu set Susunya itu beda ya Jadi ada khusus untuk dogi Banyak mereknya Ada yang murah Sampai yang mahal Bisa juga cek di pet shop Atau di online shop lainnya Jadi Tidak dibarengin Jadi misalkan nih indukannya Bisa menyusui Tapi teman-teman juga kasih susu gitu Itu Itu gak boleh Karena Kalau misalkan teman-teman itu Dibarengin Anak-anak dogi ini kan bakal Kenyang ya Jadi dia gak mau Nyusu sama ibunya Nah itu yang membuat Tidak memproduksi Susu dengan baik Yang kelima itu Pastikan teman-teman Memberikan tempat yang nyaman Dan aman ya Seperti Kotak ya Kotak kayu Atau Kerdus Yang Kotak lah Yang agak tinggi Kalau bisa sih Karena masih bisa loncat Dan indukannya juga yang penting Bisa masuk gitu Untuk menyusui Nah untuk tempat yang aman Gue itu kan pake kamar ya Yang tadi gue kasih liat teman-teman Di atas Itu jadi khusus Untuk anjing gue itu Menyusui gitu Karena sebisa mungkin Dia itu tidak terganggu ya Dengan aktivitas di dalam rumah Dan tidak terganggu dengan Mungkin dari luar rumah ya Misalkan bising atau gimana Sehingga indukan itu Tidak stress Segitu aja Yang gue share hari ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan komen Dan juga Nyalakan loncengnya ya teman-teman Supaya teman-teman Bisa ikutin Apa aja update-an gue Oke teman-teman Thank you semuanya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa